Halo Sobat Fakta Bangpin, ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini cerita soal Tom Liwafa dan Mayang. Tom Liwafa kita sudah tahu Crazy Rich dari Surabaya yang merupakan sahabat Vanessa dan suami dari Delta Hesti yang kemarin juga datang di ulang tahunnya Galaskai. Ada apa dengan Mayang? Tiba-tiba Tom Liwafa disuruh belajar kepada Mayang dan bagaimana tanggapan Haji Faisal soal Dodi yang ingin keasasi. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Berita pertama kita lansir dari wow keren. Tom Liwafa, Crazy Rich mendadak disuruh belajar pada Mayang, adik Vanessa Angel. Kenapa? Tom Liwafa sempat dihubungi oleh pihak pendukung Mayang, Luciana Fitri. Ia diminta belajar oleh Mayang dan memberikan komentar tak terduga hingga menuai komentar publik. Sosok Tom Liwafa dan istrinya, Delta Hesti menjadi tamu kehormatan di ulang tahun Galaskai pada 14 Juli kemarin. Delta Hesti tampak mengunggah momen spesial di hari kelahiran Putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa itu. Selamat ulang tahun gala sayang, doa terbaik untukmu, kata Delta Hesti yang dulu sempat ikut mengurus gala ketika kecelakaan pada November 2021. Orang tuamu pasti tersenyum dari atas sana melihat kamu. Hai Nes, Mas Bibi, kalian bahagia disana ya, lihatlah gala semakin pintar. Terima kasih sudah datang, kata adik Bibi Fadili Faisal. Sama-sama adikku, balas Delta mewakili Tom Liwafa. Setelah pesta ulang tahun tersebut, Tom malah dikontak oleh pendukung dari adik Vanessa Angel, yaitu Mayang, Luciana Fitri yang kemarin tidak diundang. Dan sempat menggelar ulang tahun gala di Taras Rumah Haji Faisal. Mayang, Luciana Fitri, para pendukungnya tak ada angin, tak ada hujan, Tom mendadak ditegur dan diminta belajar pada Mayang. Begini katanya, Belajarlah sama Mayang, adik kandung Vanessa, lihat dari awal muncul sampai sekarang dihujat, nggak berhenti. Tapi Mayang sabar tuh ikhlas, nggak pernah balas. Belum lagi sama ipar-iparnya yang sering nyindir Mayang, apalagi si Fuji dan Fadili. Mayang biasa aja, dia lapang dada, sama ayu wisya pun mau damai, tulis kubu pendukung Mayang. Tak diketahui apa maksud pendukung Mayang menghubungi Tom. Di sisi lain, Tom memberikan jawaban yang terduka. Iya, nanti saya belajar ya, kata Tom. Sementara itu Netter bereaksi sinis atas perkataan pendukung Mayang tersebut. Netter seolah menyentil tak ada yang bisa dipelajari dari Mayang. Belajar sama Mayang? Maaf bagian mana yang harus dipelajari? Seru Netter. Belajar ngibul dan ngahalu, kayak Mayang dan Dodi maksudnya. Kan mereka udah pro banget. Emotikon tertawa. Kata yang lainnya. Ogah banget belajar si M. Lah si M aja didikan DS kayak gimana, kata Netter. Sementara itu Mayang sendiri kena mental usai dituding mengincar barang pujian diutami saat ke rumah Haji Faisal. Sempat diujat, Mayang kini malah kembali kehilangan akun Instagramnya. Sempat diujat dan kata buat note. Sempat diujat dan kata panik ikan. Dan sebelumnya setelahnya kembali kehilangan akunan perubatan dikana. Kemudili Lalu pengguna kata Batman dan Kini. Kaya telah kembali kehilangan akunan dan kataan. Beranteannya pula-baikannya pula-baikannya kembali kehilangan akunan. di sisi lain Dodi Sudrajat juga seolah apes pas kau ujuk-ujuk datang saat Haji Faisal CS merayakan ulang tahun gala Dodi tak cuma dikecam tapi juga terkuat kalah gugatan banding untuk perwalian gala ironisnya Dodi kalah pada 14 Juli tepat diulang tahun sang cucu kemudian berita yang kedua Dodi Sudrajat bakal kasasi Haji Faisal penasaran alasan besanya ngotot hak wali Galaskai Dodi Sudrajat tampaknya tidak mau menyerah usai gugatan bandingnya atas hak wali Galaskai adilansa ditolak pengadilan tinggi Jakarta maka sebagai hasil 14 Juli 2022 Haji Faisal masih menjadi wali atas sang cucu kedepannya Dodi Sudrajat melalui pengacaranya bahkan mengajukan kasasi ke mahkamah agung pengacaranya Faisal Vanessa Angel itu tegar firmasa langsung menginformasikan keinginan untuk kasasi terkaitnya Dodi Sudrajat Haji Faisal sudah mengetahuinya dia mempersilahkan besanya melakukan hal itu sebab itu adalah haknya namun Haji Faisal lebih kepada penasaran apa tujuan Dodi Sudrajat ngotot ingin hak wali Galaskai adilansa atau jika masalah diantara dua keluarga ini selesai mereka bisa secara baik-baik mengasuh sang cucu jadi apa alasan dia bagi saya sih harus ditanyakan juga kata Haji Faisal ditemui di rumahnya di kawasan Srengseng Jakarta Barat pada Sabtu 16 Juli 2022 lagi pula menurut Haji Faisal daripada Dodi Sudrajat sibuk mengurus hak wali ada baiknya ia memperhatikan tumbuh kembang bocah dua tahun ini saya rasa pertumbuhan dan cucu lebih penting ya sama-sama memberikan perhatian sajalah itu harapan saya pujar mertua almarhum Vanessa Angel ini Hai Haji Faisal memberikan bukti ia bersama sang istri dan juga anak-anak mereka merawat galas kaya adilansa dengan baik happy banget dia cerdas dan pintar kata istri Haji Faisal Dewi Zuhriati Dewi Zuhriati berharap kondisi serupa akan berlangsung terus selamanya ya bersyukur hak wali gala masih di kami semoga selalu begitu ucap tiga ibu tiga anak ini Hai hal wali galas keardiansa memang menjadi polemik setelah Vanessa Angel dan bibi meninggal November 2021 loh di sederhajah sudah dua kali mengajukan hak wali galas keardiansa pertama pada April 2022 dan banding di Juni 2022 tapi semuanya gagal Terima kasih telah menonton!